Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ya'amu Jib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merbahaya malam Petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Sekali ini kita akan melihat Fasilitas-fasilitas yang ada di kondominium Di Malaysia ya guys ya Saya penasaran gitu dengan harga Satu bulannya itu berapa Atau per tahunnya berapa gitu Saya kurang tau juga ya guys ya Tapi dengan fasilitas seperti ini Itu kalau disini Kalau di Indonesia itu Hotel bintang 5 Hotel bintang 3 aja udah ada disini ya guys ya Itu harus hotel bintang Dan harganya per hari itu bisa sampai 600 ataupun 700 ribuan gitu guys Kalau di Malaysia ini Kondominium aja udah ada fasilitas Seperti hotel bintang 3 Oh bisa ya guys ya Wow Atau hotel bintang 4 lah Kalau disini ya kan Hotel bintang 3 itu jarang-jarang juga Ada komplit seperti itu ya kan Tampak berlama-lama Jom kita tengok video ini guys Let's go Di kondominium ini banyak sekali fasilitas Yang diberikan kepada penghuninya Dan itu secara bebas bisa dipakai Baik oleh pemilik rumah maupun penyewa Nah ini fasilitas yang ada di tingkat 2 ini saja Ini kolam renang Sayang sekali ini sudah 2 bulanan belum selesai Karena diperbaiki Ada lapangan tenis Ada lapangan untuk bermain anak-anak Ini ada di tingkat 2 Ini ada pohon-pohon itu ada playground disana Ada playground Nah sekarang Disini ada kantin atau cafe Wow Ini tapi kami sendiri jarang Untuk makan disini Biasanya kami hanya Manggil ya Kita telpon lalu diantar ke rumah Di sini ada kamar mandi perempuan Di sebelah sana Kamar mandi laki-laki Dan di setiap kamar mandi itu ada Apa Steam Sauna Nah sekarang kami mau masuk ke gym Gymnasium Inilah gym Untuk masuk ke gym ini Nah ini kartunya Kita lihat Pak Pak Apa kabar pak Baik Bang sering kesini pak ya Pagi biasanya Saya seminggu sekali Saya seminggu sekali aja pak Kadang seminggu dua kali Kadang-kadang gak sama sekali lah ya Itu aja Kalau sempat aja Iya sama Memang harus menyempatkan sih Iya Jadi itu tadi Pak Roma Iza Salah satu Orang Indonesia yang Tinggal disini Sudah cukup lama Dari anaknya masih kecil-kecil Sekarang anaknya sudah menikah Wah Termasuk Lebih dulu Kalau di Kundu ini Lebih duluan saya Daripada beliau Tapi kalau di Malaysia Jauh lebih Dulu beliau Daripada saya Oke Kita jalan kaki Jalan kaki aja Gak perlu lari Iya Dan itu yang main Tennis itu adalah Orang-orang Indonesia juga Itu malah lebih lama lagi Anaknya Dokter Adi Dan Istrinya seorang Arsitek di Malaysia Ini fasilitas hari minggu ini Digunakan oleh orang-orang Indonesia aja Hai Jangan lupa Kita coba yang ini Jangan ringan-ringan saja Jangan ringan-ringan saja Dulu Saya pernah rutin Pergi ke gym Karena dulu kepengen Badan saya kekar Tapi ternyata Menyebabkan saya sakit Yaitu sakit Apa Frozen shoulder Kata dokter Kenapa bisa Sakit frozen shoulder Yang pertama Yang pertama Mungkin gak pernah digunakan Untuk olahraga Tapi itu gak mungkin Waktu itu Yang kedua Kata dokter Terlalu berat olahraganya Nah ketika itu mungkin Saya terlalu berat Sehingga Terjadi frozen shoulder Jadi disini sakit sekali Luar biasa sakitnya Waktu itu saya juga gak tahu Dokter di klinik pusrawi Setelah saya ceritakan Dokternya langsung bilang Itu namanya frozen shoulder Gampang itu Ini dalam bahasa Indonesia Saya suntik Satu Macam gel Terus Habis Waktu itu Milih yang Obat Yang 200 ringgit Nah akhirnya Disuntik Di sebelah sini Di bahu ini Apa Pertemuan antara Langan Dengan bahu Dan setelah disuntik Tidak sampai 5 menit Sakit itu sudah hilang Katanya Memang itu Kekurangan Apa namanya ya Ya kekurangan gel Kurang pelumas Nah katanya begitu Dan betul-betul sembuh Tidak sampai 5 menit Tidak sampai 5 menit Terima kasih Terima kasih Tennis gym Lapangan tadi Kolam renang Ada juga lapangan Tennis Meja Table tennis Terus ada squash Nah itu Kalau untuk Spot ya Kalau yang lain Banyak sekali Coba kita lihat Sampai Seberapa Progres Perbaikan Kolam renang Kita sudah Lang sekali Tidak renang Itu masih kering Kering Tapi itu sudah Ada perbaikan Yang bagus Itu ada Tapi gara-gara gedung ini Jadinya KELCC Tertutup Jadi kita mau Sarapan dulu Canai Biasa Di Bedai sebelah Ini makcik Sudah lapar Alhamdulillah guys Sudah 20 tahun Di sini Bisa Beli mobil Yang ini Alhamdulillah Mana kuncinya Yang ini Maksudnya itu Yang ini Bukan yang itu Kalau itu Terlalu mahal Bayar Pajaknya saja Tidak mampu Oke Kita pakai ini saja Mantap Suaranya guys Mantap kan Suaranya Langganan setia Arief Maju Tiga Ini bisa ketambahan 150 kalori Polisya Makannya Roti Jahanai Yang penting Sehat Bismillah Aja Disini Roti Telurnya Termasuk Yang Termasuk Yang Enak Yang Enak Itu Bumbunya Bumbunya Ini Pas Rasanya Enggak terlalu Manis Dan Enggak terlalu Asin Dan Tidak Lama Kemudian Kebersihan Kesebagian Dari Iman Bersih Yang 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 Sebelah Ini Pada Tahap Pembersihan Ayo Habis 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 Ini Ini Beli Ini 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 Aja Kecil Oke Petelan Bramstick 16 ringgit Sekilo Bramstick Kalau yang Mijaga 12 ringgit Ya 13 ringgit Sekilo Ini Mijikin Standart Ayam Super Ya 30 ribu Yang Super Alat Merah 10 ringgit 9 ringgit 50 cent Tidak 35 ribu Sama Harganya Sejilu Ini Ada Paha Tak Bertulang Sudah Gak Ada Tulang Ya Harganya 18 ringgit 45 ribu Sekilo Oke Juga Semakin Kesini Semakin Mulang Karena Kualitasnya Semakin Berkurang Satu 10 ringgit Berarti Berapa 31 ribu Ikan Apa itu Namanya Ini Ikan Ayam Laut Ayam Laut Ini Mau Potong Eh Potong Gak Potong Dua Tetap Aya Potong Makan Makan Hari ini Ada Selesai Videonya Dan itulah Tadi Menikmati Fasilitas Kondominium Full Free Dan Kalau kita Lihat Ini Fasilitasnya Banyak Jadi Kolam Renang Terus Lapangan Tenis Terus Ada Fitness Terus Ada Lapangan Pimpong Kayaknya Tadi Dikatakan Seperti Itu Dan Juga Istilahnya Banyak Tempat Tempat Disitu Yang Enak Pemandangannya Waduh Mantap Banget Dan Yang Saya Penasaran Itu Satu Bulan Berapa Disitu Coba Kita Baca Komentar Sebentar Maaf Minta Jangan Dibandingkan Sama Indonesia Nanti Warganya Tidak Boleh Terima Tidak Dibandingin Disini Kita Pengen Tau Terima Kasih Sudah Membeli Dan Memandu Produk Lokal Waduh Betul Kebanggaan Negara Malaysia Proton Mantap Sudah Termasuk Semua Fasiliti Mantap Betul Bapak Ke NSK Di Quart Mall Saya Stay Di Kondo Sebelahnya Baru Sekejap Bakar Ke Rolida Tambah Kalori Betul Harusnya Memang Kalau Kita Mau Olahraga Makannya Yang Dijaga Juga Jangan Tambah Kalori Lagi Makan Buah Tapi Tidak Apa Just For Fun Gitu Kan Nah Gitu Alasan Kita Biasanya Saya Juga Begitu Oke Itu Dulu Videonya Terima kasih Tengok Video Sampai Selesai Apabila Ada Selamat Tama Dimaafkan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Sauk Tengah 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 Hey!